Enggak sembarang orang ya, bisa sholat isyak berjamaah. Enggak sembarang orang. Enggak sembarang orang bisa sholat subuh berjamaah. Allah Ta'ala pilih mereka. Allah Ta'ala yang membangunkan mereka, bisa akhirnya sholat subuh berjamaah. Allah Ta'ala yang memudahkan langkah-langkah mereka dalam kegelapan malam. Mereka tempuh. Untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Oleh karena itu dalam hadith yang ma'ruf. Dikatakan dalam sunan Abi Dawud. Berikanlah kabar gembira kepada mereka. Orang-orang yang jalan dalam kegelapan malam menuju kemana? Menuju ke masjid. Apa kabar gembiranya? Bin Nuritam. Mereka akan diberikan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Cahaya itu akan menuntunmu. Kemana? Ke syurga. Ketika engkau berjalan dalam kegelapan malam demi fisa bilillah. Demi ke masjid. Demi sholat berjamaah. Kegelapan malam itu akan dibalas dengan cahaya yang terang-benerang di hari kiamat. Wahai kata ikhwan. Alhamdulillah ala hadithin ni'mah. Barang siapa yang sholat isya' berjamaah. Man sholat isya' fi jamaah. Faka'anama gama' gisfal li'l. Uman sholat subuh fi jamaah. Faka'anama gama' layl kulluh. Barang siapa yang sholat isya' berjamaah. Pahalanya seakan-akan dia menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Dan barang siapa yang melanjutkan setelahnya sholat subuh berjamaah. Maka seakan-akan dia menghidupkan semalam penuh dengan ibadah. Alhamdulillah. Yang hakikatnya ikhwan. Seringkali kita mendengar pembahasan kejayaan Islam nanti di masa depan. Dan betul. Kita pasti. Dan kita yakini Islam akan senantiasa berjaya. Terutama di akhir zaman nanti. Tapi. Dikatakan kejayaan Islam nanti di akhir zaman. Itu berpatokan dengan apa? Dengan sholat subuh mereka. Oleh karena itu pernah ya ikhwan. Ada cerita di sini. Setelah terjadinya perang salib. Yang waktu itu kaum Nasrani mengambil kembali. Kekuasaan terhadap Masjid Al-Aqsa. Oleh karena. Dan dikeluarkan kaum muslimin dari situ. Ketika itu ada seorang muslim. Yang lewat. Dengan beberapa pastur orang Nasrani. Si muslim berkata. Kalian ngapain capek-capek? Merampas masjid ini dari kami. Bukankah sudah tertulis di buku kalian. Di kitab kalian. Bahwasanya ini akan menjadi milik kami di akhir zaman nanti. Ini. Kati-siati ya. Kati orang muslim. Muslim. Si Nasrani. Orang Nasrani ini. Menanggapi tanggapan orang muslim ini. Dan dia waktu itu pastur. Dia tahu apa yang ada di kitabnya. Katanya betul. Apa yang kau katakan. Betul. Kami tahu. Ini masjid. Ini tempat. Nantinya akan menjadi milik kalian di akhir waktu nanti. Tapi. Juga tertulis. Dalam kitab kami. Bahwasanya. Itu zaman. Tidak datang. Melainkan. Salat subuh kalian. dengan persis. Seperti salat jumat kalian. ketika itu akan datang kejayaan islam. Jadi kita bisa mengukur nih. Salat subuh kita berapa esof? Lima. Enam. Sof. Tujuh. Sof. Jumaatnya berapa esof? Nah sejauh itulah kita dengan kejayaan islam di akhir zaman. Zaman nanti. Nah begitu ikhwan. Dimulai dengan salat berjamaah isya. Dan subuh. Wahakara. Ni'mat ini ikhwan. Yang kalau kita syukurin. Kalau kita mau bersyukurnya atas ni'mat salat isya berjamaah. Atas ni'mat berkumpulnya kita di masjid ini. Beritikaf di masjid ini. Bersama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini ni'mat kalau kita mau bersyukur. Mau menunaikan syukur ni'mat ini. Kalau seandainya kita sujud di atas bara api. Sampai kita mati. Itu gak bisa membayar hak syukur untuk ni'mat ini ikhwan. Bertapa banyak ni'mat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita mau bersyukur atas ni'mat itu. Pun syukur itu suatu ni'mat. Yang kau harus syukuri lagi. Ini kita banyak ni'mat ini. Alhamdulillah ya Allah ni'mat yang luar biasa. Perkataanmu Alhamdulillah itu suatu ni'mat dari Allah Ta'ala. Yang mana semestinya engkau syukurin juga Alhamdulillah itu. Dan terus gak ada habis-habisnya. Oleh karena itu Al-Sayyidah Rabi'ah Al-Adawi'ah ketika beliau membahas perihal istighfar. Beliau berkata, kita ini banyak dosa. Kita beristighfar. Pun dalam istighfar kita kadang-kadang kita mengkhayal. Kadang-kadang kita gak konsentrasi dalam istighfar. Yang mana itu perlu diistighfarkan lagi. Beliau berkata, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ini istighfar kita butuh diistighfarkan lagi. Ditanggapi oleh sahibu zubat. Walaupun demikian rupa. Betul istighfar kita yang butuh untuk diistighfarkan lagi. Tapi namun tetap kita senantiasa akan beristighfar. Begitu pula. Walau seandainya ni'mat ini perlu kita untuk syukuri. Dan syukur ni'mat itu perlu kita untuk syukuri. Tapi senantiasa kita akan senantiasa bersyukur. Alhamdulillah. Ni'mat yang luar biasa, ikhwan. Hakikat daripada syukur yang kita fahamin, syukur atas ni'mat. Ini ni'mat yang luar biasa kita dapatkan sekarang. Ya, alhamdulillah ni'mat yang luar biasa. Ayo naik ya akhi. Ayo naik tingkat yang diatasnya sedikit. Kalau orang yang bersyukur atas ni'matnya, itu namanya syakir. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawasanya ada di kalangan hamba-hambanya itu yang orang senantiasa bersyukur dan mereka itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Bedanya apa antara syakir dan syakur? Oh, beda jauh. Kalau syakir, orang yang mensyukuri atas ni'mat. Itu syakir. Itu biasa. Tapi kalau syakur, yang langkah. Mereka senantiasa mensyukuri atas semua takdir Allah. baikpun itu berupa ni'mat ataupun secara zahirnya berupa musibah. Itu ikhwan. Nah, kayak gini namanya apa? Namanya syakir. Dan derajat yang leluhur ini, derajat syakir ini, tidak mungkin kita raih, kecuali dengan apa? Dengan kekuatan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang sudah jatuh cinta. Apa yang datang dari kekasihnya itu indah. Betul enggak? Betul. Dikasih hadiah sama kekasihnya, oh, girang dia. Kekasihnya marah-marahin dia, juga girang. Bahkan kalau seandainya digampar sama kekasihnya, keenakan. Karena apa? Karena cinta. Karena cinta. Itulah rahasia cinta, ikhwan. Cinta itu membuat suatu yang datang dari kekasih itu enak. Dalam babatah Arab dikatakan, Durbul Habib ke Akhliz Zabib. Tamparan kekasih bagaikan kismis katanya. Nah begitu. Dalam babatah Arab. Kalau seandainya seorang sudah jatuh cinta kepada Allah, benar-benar cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang dia dapatkan dari Allah, dia nikmatin. Yang adanya akhirnya dia, dia syukurin. Allah kasih dia nikmat, Alhamdulillah. Allah kasih dia musibah juga, Alhamdulillah. Selagi ini dari Allah, maka itu enak. Dengan ini, dia bisa menggapai derajat syakur. Semoga Allah ta'ala memberikan kita cinta kepadanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik such. Alhamdulillah. Terima kasih.